Dari Ponorogo, Jawa Timur, pemirsa petasan yang tiba-tiba meledak merenggut nyawa seorang remaja hingga tewas mengenaskan di lokasi. Ledakan menghancurkan teras rumah warga dan melukai sejumlah orang di antaranya bocah umur 10 tahun. Bagi terkenal ledakan bom bagian depan rumah Lamidi warga dusun Sidowaya, desa Sidoarjo, kecamatan Jambon, Ponorogo hancur berantakan. Sementara jasad mengenaskan tergeletak di teras rumah dalam kondisi tewas. Korban diketahui bernama Tommy Saputra, remaja berusia 16 tahun. Korban tewas di lokasi kejadian akibat petasan yang meledak. Tak hanya Tommy yang menjadi korban, delapan rekannya masing-masing Fahrul Khoiri, 22 tahun, Pono 27 tahun, Lamidi 45 tahun, Eksel 12 tahun, Afif 12 tahun, Riki Andriawan 20 tahun, Galisaputro 12 tahun, dan yang paling menyedihkan, Faiz, bocah 10 tahun, terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit karena alami luka bakar serius. Peristiwa memilukan ini terjadi saat Tommy bersama Fahrul dan Pono gagal menyalakan petasan di dekat rumahnya. Penasaran karena tak meletus ketika korban itu mencoba memperbaiki petasan berbahan serbuk mercon yang dimasukkan dalam kaleng cat di teras rumah Lamidi. Saat perbaikan itu datang sejumlah orang lainnya hingga akhirnya ikut menjadi korban saat petasan tiba-tiba meledak. Dari hasil olah TKP kita melihat ada upaya pembuatan mercon dari masyarakat dan ini kita sayangkan. Dari Porus Norogo selalu memberikan himbongan untuk melarang pembuatan mercon dan termasuk juga terkaitan juga balung darah. Namun hari ini kita temukan di TKP dan ini cukup menimbulkan korban, satu meninggal, tiga luka berat, dan lima luka ringan. Hingga kini jasad korban masih berada di kamar mayat RSUD Dr. Harjono, Pono Rogo. Sementara delapan rekannya juga menjalani perawatan intensif di sejumlah rumah sakit akibat mengalami luka bakar. Rencananya polisi juga akan meminta bantuan tim Labford Polda Jatim untuk memastikan penyebab meledaknya petasan hingga menimbulkan korban jiwa. Catur Priambodo, Pono Rogo, Jawa Timur.